Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Uang kaget lagi, acaranya berkah yang nonton ikutan berkah. Saat ini Ali berada di daerah Jababek Kacikara. Hartati, target kita kali ini beliau bekerja sebagai guru cuci steam motor. Dua kali menikah, dua kali ditinggal oleh suami tercinta. Dan saat ini beliau harus terus berdiri untuk menghidupi ketiga orang anaknya. Natalie Hoser, binang tamu kita kali ini, akan mencari tahu bagaimana keberadaannya. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Misi, ibu. Saya Tati Hartati, umur 35 tahun. Kerjaan saya di steam motor. Ibu, aku mau cuci motor. Cuci motor? Iya, mau cuci motor. Aku, nama aku, Natali. Ibu? Hartati. Ibu Hartati. Om, panggil kan? Saya lagi cuci motor, tiba-tiba ada cewek cantik yang datang mengepiri saya. Dia nanya-nanya, katanya dia mau bikin plong. Tidak tahu itu plongnya, plong apa. Ini utuh. Ibu di sini tinggal sama siapa, ibu? Sama keluarga. Oh, ibu sudah punya anak? Sudah. Terus ibu kerja sendiri di sini? Iya, sendiri. Penghasilan berapa, ibu? Ya, di motor motor. Ya, 5 ribu, gitu. 5 ribu satu motor? Satu motor. Anak ibu berapa? Anak saya lima. Cuma dari suami pertama ikut, bapak-bapaknya dua. Dari sini ada tiga. Terus yang suami kedua ini pergi, tinggalin. Sambil nanti aku mau cerita-cerita, aku boleh nggak sambil bantuin? Boleh. Yuk, ayo. Aku mau ini, mau apa ya? Berarti nyabunin sekarang. Saya lagi nyuci motor, tiba-tiba guna tali, pengen nyuci motor, itu udah saya larang. Tapi dia maksa-maksa, yaudah. Saya izinnya nyuci motor bareng-bareng. Ibu, anaknya di mana sekarang, ibu? Di rumah. Ayahnya dari anak-anak masih ada? Nggak ada, sejak saya minum bulan, pergi. Kenapa pergi? Ya nggak tahu, semenjak itu dia udah mau pulang-pulang. Anaknya lahir. Dikasih tahu, mau menengok, keluarganya juga enggak. Bilangnya, udah. Anggap aja mati. Itu mau dianggap anak yatim punya bapak, itu mau dianggap anak yatim tetap ingin dikasih napkah, gitu, bu. Karena sekarang sebisa-bisanya diurusin bareng-bareng sama ibu. Bapak masih ada? Ada. Bapak ada. Ya bapak kan namanya ibu cuma menutup. Saya bantu-bantu lah dikit, gitu. Biar nggak kesomnya terlalu iniin untuk orang tua. Yaudah, kita lanjut nyuci motor lagi ya, bu, ya. Dia nyuci motor bagian atas, bagian depan, sama bagian, ya aku sih, belakang, gitu. Ibu rumahnya dekat sini kan? Dekat. Boleh nggak aku ke situ aku main? Boleh. Boleh ya? Yaudah, bu, sambil aku siram, ibu coba izin dulu sama bosnya, bu. Aku semua izin. Oh, yaudah nggak bapak tau. Tapi aku titip motor ya. Oke, siap. Ya, makasih ya. Setelah itu, Mbak Natali pengen ke rumah saya, pengen tahu keadaan rumah saya, pengen kenal keluarga saya. Karena jaraknya dekat, saya ajak Mbak Natali jalan kaki. Ibu rumahnya masih jauh, bu. Itu bapak. Bapak? Oh, itu bapak ibu. Bapak pendengarannya agak ini, biar agak kencang. Bapak? Bapak kerja di sini, Pak. Di mana keliling? Biasanya aku kelima di mana? Kawasan ini aja, blok kakak. Berapa jauh biasanya, Bapak? Ya, nggak tau barang jarak jauhnya. Ini juga berangkat jam 5 tadi. Pulang sampai rumah jam berapa? Yang tertentu sih, sambil begini aja, bu. Ketapatnya. Kalau ada pembetulan di jalan. Yaudah, aku bantu yuk, Pak. Bapak ini udah banyak ya, Pak? Banyak, udah. Kalau udah dapet kayak gini, berapa? Gak tentu sih. Kalau seperti ini, ya, Pak. Buah 30 ribu. Yaudah, aku mau cobain dong, norong gerobaknya kayak gimana sih, Pak? Pas lagi pulang, saya ngeliat bapak. Lagi cari rongsok. Di situ, Mbak Natali pengen bantuin. Yaudah, norong gerobak, bapak saya. Sampai, Pak, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ininya juga masuk? Masuk, ini. Berat banget. Masya Allah. Ya, udah, suntuk sementara. Ini berarti langsung taruh sini aja? Iya, iya. Maaf ya dilempar, Bu. Iya, udah. Maaf, maaf, maaf. Kelan-kelan aja. Enggak, enggak. Itu siapa yang nangis? Anak. Oh, ini anaknya yang kembar? Iya. Oh, halo. Halo, kenapa nangis? Oh, mau nyusu? Iya. Lucu banget. Yang satu lagi kembarannya mana? Tidur. Oh, tidur. Ini nenek? Iya, nenek. Halo, Nek. Ya, ampun. Kamu nangis-nangis kenapa? Iya, enak banget. Berarti. Oh, ini satu ini ya rumahnya ya? Iya, disatuin. Jadi kalau di sini tinggalnya sama siapa, Ibu? Sama Ibu. Itu Ibu. Ibu. Ini Ibu. Ibu bapak. Yaudah, enggak apa-apa, Bu. Kasian anaknya mau nenek-nenek dulu ya? Iya, iya. Iya, nenek-nenek. Iya, nenek-nenek ya? Kurang sehat, udah beberapa hari ya. Kenapa? Sakit. Sakit. Ok? Bakik. Terima kasih.